Halo teman-teman ATLM Indonesia Nah kali ini kita membahas Imunohematologi dan Bank Darah Materi yang kita bahas Kali ini tentang teknologi Hemavarisis Atau teknologi Averesis Di channel ATLM Indonesia Yang mana Ini adalah media informasi dan pembelajaran Online seputar Imun Laborator Medik Di Indonesia ya Kita langsung saja membahas Mengenai Teknologi Hemavarisis dimulai Dengan pendahuluan Jadi teman-teman tinggal melihat Gambar di sebelah Gambar di sebelah itu adalah alat Averesis ya untuk Memisahkan dan mengambil Darah sehingga terbentuklah Produk darah yang Baru dari pasien Dan yang tidak digunakan dikembalikan ke pasien Oke kita lihat dulu Dari pendahuluannya itu Averesis atau ada sama dengan Hemavarisis Jadi Averesis atau Hemavarisis Averesis itu berasal dari Bahasa Yunani yaitu Memisahkan Nah sementara untuk Hemavarisis Hemavarisis adalah Setiap prosedur yang bertujuan Untuk memisahkan darah Menjadi komponen-komponen tertentu Dan sisanya dikembalikan ke donor Jadi misalnya kita perlu Trombosit saja Beri diambil Trombositnya oleh alat Sisanya dikembalikan Kembali lagi ke donor Ke tubuh donor ya Dan yang trombosit tadi Dimasukkan ke pasien Untuk transfusi Teknik ini digunakan untuk mendapatkan komponen darah yang diinginkan Nah kita tahu disini ada fraksi-fraksi dalam sebuah darah ya Ada red blood cell Ada lecocyt Ada platelet Sehingga ini dapat dikatakan sebagai Hematokrit Kemudian bagian cairnya Yaitu plasma Nah kemudian lagi kita bisa melihat disitu Ada air Ada elektrolit Dan protein Kemudian lagi disitu Untuk protein ya Coagulasi protein Itu ada albumin Kemudian ada coagulasi protein Ada immunoglobulin Ada beta globulin Atau ada alpha 2 globulin Ada alpha 1 globulin Dan ada Transperin Inilah fraksi-fraksi yang ada Di dalam plasma Jadi seperti itu ya Sebuah konsep Dalam hal fraksi-fraksi di dalam plasma Nah oleh sebab itu Kita bisa melihat disini Prinsip pemisahan Apa resist itu Prinsip of separation Jadi pemisahan berdasarkan perbedaan Jadi ada platelet Ada limposid Ada monosid Ada granulosid Dan ada Red blood cell Ini dalam sebuah Sel-sel ya Yang akan dipisahkan Darah terdiri dari sel-sel darah Dan cairan plasma Yang dapat dipisahkan Berdasarkan atas perbedaan ukuran Jadi yang paling berat itu adalah Erythrosid ya Kemudian disertai dengan sel-sel ekosid Yang lebih ringan Dan yang paling ringan lagi adalah Platelet Nah Sel-sel terdiri atas platelet Limposid Monosid Granulosid Dan erythrosid Pada sesuai dengan gambar Lalu kita mulai Dengan kronologis dulu ya Asalmu Asalnya 1660 Richard Lower Oxford England Itu melakukan aparesis Pertama kali pada Anjing Kemudian 1902 Plasma aparesis Plasma aparesis ini Pada manusia dilakukan di Perancis Lalu 1914 Plasma aparesis Pada penelitian ginjal Artifisial manusia Abel dan kawan-kawan John Hopkins University Kemudian 1960 Solomon Pehei Solomon Pehei ini melakukan Terafiotic plasma aparesis Ini adalah mengurangi Kadar globulin Pada pasien Hyperfiscosity syndrome Jadi disini dimulailah Era Terafiotic aparesis Nah kemudian Lanjut lagi Tahun 1950 Sampai dengan 1980 Plasma aparesis Dipraksinasi Menjadi deripat-deripat Plasma Berupa albumin Imbunoglobulin Faktor 8 Dan faktor 9 Dan terakhir 1971 Dilakukanlah Platelet aparesis Yang dilakukan Pertama kali oleh Edwin Jekon Di Harvard University Nah berdasarkan Urayan tadi Maka kita dapat Mengetahui Produk Hema Faresis Terdiri dari Sel dana merah Atau RBC Kemudian plasma Lalu platelet Lalu Sel dana merah Plasma Ini adalah RBCP Kemudian SDM 2 unit 2 SDM 2 RBCS Kemudian Platelet Plus SDM Kemudian Platelet Plus plasma Kemudian Granulosit Dan terakhir Hematopoietic Pregnitor Cell Atau HPCS Nah berdasarkan Gambar Itu adalah Proses Pemisahannya Nah kita lanjut Ke Keuntungan Hema Peresis Keuntungan Hema Peresis Ini ada Ada banyaknya Ini dirangkum Pertama Mengurangi risiko Epek Samping Transpusi Yang langsung Dari Donor Ini lebih Bagus Kemudian Yang kedua Menghasilkan Produk Berkualitas Tinggi Masing-masing Komponen Lebih Terkontrol Yang ketiga Produk Terstandardisasi Dan konsisten Kemudian Yang keempat Matching Antara Donor Dan Pasien Yang kelima Penerimaan Yang lebih Baik Bagi Donor Ya kan Jadi penerimaan Yang lebih Baik Bagi Si Donor Sebenarnya Bagi Pasien Kemudian Selanjutnya Meningkatkan Aksi Terapeutik Bagi Pasien Yang melakukan Terapeutik Plasma Exchange Jadi Plasmanya Yang Ditukar Atau Diganti Ini Dijelaskan Dalam materi Terkhusus Yaitu Terapeutik Plasma Exchange Atau TPE Nah Kita Pindah Metode Hema Peresis Yang Pertama Discontinuous Flow Centrifugation Ini Kolaborasi Edwin J. Con Harvard University Arthur D. Little Corporation Atau ADL Alan Latam Dan Jem Tulis Menghasilkan Sistem Intermittent Flow Centrifugation Ini Modifikasi Con ADL Ball Asal Muasal Yaitu Hemonetik Sistem Ya Nah Kemudian Yang kedua Yaitu Continuous Flow Centrifugation Ini Oleh Nasional Cancer Institute NCI IBM Alat Pemisah Elemen Seluler Darah Melalui Aliran Kontinue Jadi Kontinue In Vivo Langsung Dan Mengembalikan Plasma Dan Sedana Merah Yang Pada Donor Digunakan Dalam Pasien Leco Firesis Ini Kisahnya Adalah Mengambil Leco Firesis SDM Dikembalikan Dan Plasma Ke Donor Jadi Dilewatkan Saja Lalu Ditahan Lecosid Untuk Kasus Leukemia Nah Ini Seperti ini Prosesnya Sentrifugasi Ada Sentrifugasi Pertama Dari Hulbert Dari Main Bag Kantong Utama Lalu Nanti Satelit Bag Satu Ada Satelit Bag Dua Turun Ke Pertama Lagi Nanti Ada RBC Saja Ada Ris Plasma Ya kan Platelet Lalu Sisanya Adalah Bagian Yang Kosong Nah Pada Sentrifugasi Kedua Itu RBC Yang Paling Bawah Tadi Kita Geser Lagi Ada Ris Platelet Plasma Lalu Yang Kedua Laku Kedua Maka Akan Ada RBC Saja Dan Hanya Ada Platelet Konsentrat Sementara Plasmanya Dipisahkan Jadi Tiga Produk Ya Dari Hulbert Itu Tiga Produk Produk RBC Saja Platelet Konsentrat Dan Plasma Sebagai Produk Akhir Nah Kita Bisa Melihat Disini Pada Kantong Disini Pada Kantong Disini Ini Adalah Thrombosit Konsentrat Ada RIS Plasma Pada Proses Pembuatannya Oke Kita Lanjut Ke Teknologi Hema Veresis Teknologinya Ini Dilakukan Pertama Vanwell Continuous Flow System CS CS3000 Blood Cell Separator Kemudian Yang Kedua Presenius Itu CS Presenius AS104 Kemudian Oleh Caridian Atau BCT Yaitu CS ABM 297 Cell Separator Kemudian Yang Ketiga Hymonetic System Intermittent Flow Sistem IS Multiple Component Sistem MJS LN 9000 Dan Yang Terakhir Adalah Teracos Yaitu Johnson & Johnson IS Sistem Uvar XTS Jadi Ada 5 Teknologi Hemaveresis Nanti Yang Akan Kita Review Keunggulan Dan Keuntungannya Nah Kemudian Kita Bisa Lihat Disini Ada Magno Manufacture Device Kemudian Tive Ada Produk Prosedur Ada Prosedurnya Ada Venus Akses Ada Intenden Use Nah Ini Ada Dari Fenwell Presenius Caribbean BCT Hymonetic Kemudian Teroc Teracos Dan Masing-masing Itu Ada Yang Paling Khas Yaitu Adanya TPE TPE Traveotic Plasma Exchange Nah Ini Ada Masing-masing Produk Kecuali Di Teracos Yang Tidak Ada Oke Ya Disitu Ada Ada Kode-kode Di bawahnya Ada C Ada CF Ada DF Ada SM Ada PLAP Ada FFP Kemudian Ada RBC 2RBC TPE SP HPC Dan PCWBC Masing-masing Teknologi Memiliki Kekurangan Dan Kelebihannya Oke Kita mulai Dari teknologi Penwall Alat Alatnya Yaitu CF Centrifugal CS3000 Amicus Dan Alic Ini kan Kemudian DF Spinning Membran Yaitu Autoveresis C Jadi produknya Tergantung alat CS3000 Itu untuk Platelet TPE Dan HPC Sementara Amicus Itu Platelet Dan Presprosan Plasma Kemudian Alic Itu 2SDM Dan SDMP Kemudian Autoveresis C Itu untuk FEP Dan Plasma Jadi ada Produk alatnya Ada 4 jenis Yang dari Teknologi Penwell Nah kita Lihat di Penwell Deskripsi CS3000 Otomatis Dan dikontrol Melalui Komputer Yang pertama Yang kedua Memiliki 2 chamber Pada Chamber pertama Terjadi Pemisahan Wobot Menjadi Plasma Kayak Platelet Dan SDM Selanjutnya Pada Chamber Kedua Plasma Kayak Platelet Akan Dipisahkan Menjadi Platelet Dan Plasma Miskin Platelet Jadi Dipisahkan Seperti Yang tadi Ilustrasi Gambar Di Awal Tadi Selanjutnya SDM Dan Plasma Miskin Platelet Dikembalikan Kedonor Karena Kita Ini Hanya Ingin Mengambil Platelet Nya Sanja Lalu Yang ketiga Daya Tampung Maksimum 200 ML Dengan Asumsi 3,9 X 10 Pangkat 11 Platelet Jumlahnya Lalu Mengandung Antikagulan Asidi Asid Citric Dextrose Kemudian Kecepatan Pemampahan Dara Dari Vena Lengan Itu 35 Sampai 55 ML Per Menit Cukup Cepat Juga Ya 35 Sampai 55 ML Per Menit Nah Sementara Deskripsi Untuk Amicus Dari Penwell Itu Pertama Serupa Dengan CS3000 Otomatis Dan Dua Chamber Kemudian Pada Platelet Peresis Amicus Dapat Memproduksi Sekitar 3,5 X 10 11 Platelet Dalam 43 Menit Cepat Juga Kue Pesen Ekstraksi Platelet Tinggi Karena Memiliki Lecosid Redution Filter Kemudian Yang Ketiga Dapat Memproduksi 198 SDM 3,9 X 10 11 Platelet Dan 198 Militer Plasma Dalam 74 Menit Cepat Juga Kemudian Yang Keempat SDM Dapat Disimpan Selama 42 Hari Plus Pengawet Jadi Bagus Ya 42 Hari Ini Hampir 2 Bulan 1 Bulan Setengah Sekarang Kita Masuk Teknologi Penwell Lain Yaitu Deskripsi Dari Alik Pertama Otomatis Aliran Darah Dikontrol Menggunakan Pneumetik Pum Sistem Menggunakan Sensor Internal Untuk Memonitor Berat Darah Jenis Cairan Cairan Dubu Dan Komponen Hasil Averesis Yang Yang Kedua 2RBC Averesis Dalam Waktu 35 Menit 177 ML Per 28 Menit Dengan Volume Total 310 ML Kemudian Yang Ketiga Memiliki Lecosid Reduction Filter Dan Yang Keempat Berukuran Kecil Sehingga Mudah Dibawa Portable Alatnya Ini Kalau Mudah Dibawa Nah Selanjutnya Produk Yang Selanjutnya Nomor Tiga Dari Fenwell Yaitu Deskripsi Autoveresis C Alat Paling Baru Dari Fenwell System Yang Kedua Otomatis Dengan Komputerisasi Yang Ketiga Menggunakan Kombinasi Spinning Membran Dan Sistem Sentrifugasi Untuk Mengkoleksi Plasma Yaitu Primer Dan Cryoprecipitar Yaitu Yang Sekundernya Nah Sekarang Kita Yang Satunya Lagi Dari Pregnologi Presenius Ya kan Tadi Yang Penwell Ini Alatnya Cf Sentripugal AS 104 Produk Yang Dihasilkan Platelet TPE Dan HPC Nah Deskripsi Produknya Memiliki Sistem Kamera Yang Memonitor Setiap Aktivitas Pada Separation Chamber Kecepatan Aliran Plasma Disesuaikan Secara Otomatis Untuk Menjaga Level Hematokrit Dalam Separation Chamber Menghasilkan 3,1 x 10 Pangkat 11 Platelet Untuk Single Dose Dosis Tunggal Dan Dapat Dikunakan Untuk Memisakan Stem Cell Darah Ini Pada HPC Hemopoietic Hemopoietic Nah Kita bisa Melihat Disini Banggan Skemanya Sebagai Berikut Ini adalah Pluroy Potensial Sistem Cell Ada Demioloid Potensial Stem Cell Inbound Moral Kemudian Limpoid Multipotensial Stem Cell In Limpoid Organ Ini adalah Skema Untuk Sistem Dari Sel Darah Sel Sel Asal Yang Kita Pelajari Di Materi Sebelumnya Di Hemopoiesis Atau Hemopoiesis Nanti Akan Menurunkan Eritrosid Platelet Monosid Netrofil Yusinufil Basofil Kemudian Trombosid Secara Serinya Berdasarkan Maturitas Proliferasi Dan Diferensiasi Yang Terjadi Secara Hampir Bersamaan Nah Kita Pindah Lanjut Ke Teknologi Caridian BCT Nah Ini Alatnya Yaitu CF Centripugal Spektra Trima Atau Terima Axel Dan Optia Produknya Tergantung Alat Produknya Ada Tiga Pertama Produk pertama Spektra Itu Untuk Platelet TPE Dan HPC Kemudian Produk Kedua Terima Itu Platelet FFP SDM Dan 2 SDM Sementara Yang Ketiga Yaitu Optia Yaitu HPC Dan TPE Ini Adalah Tiga Produk Dari Teknologi Karibian BCT Nah Sekarang Kita Pindah Ke Deskripsi Dari Alat Masing-masing Pertama Deskripsi Spektra Pertama IBM 2997 Blood Cell Separator Mikro Processor Yang Kedua Dapat Dapat Digunakan Dalam Platelet Peresis Lekoveresis Dan Plasma Exchange Kemudian Yang Ketiga Sistemnya Tertutup Penyimpanan Platelet Selama Beberapa Hari Dan Yang Keempat Memiliki Jaro Pengambilan Darah Pengukur Tekanan Dan Filter Steril Pengumpul Platelet Miskin Lekosid Jadi Platelet Yang Dibisahkan Dari Lekosid Lekosid Rendah Sekali Dan Mungkin Sangat Sangat Rendah Jadi Hanya Platelet Yang Dominan Kemudian Yang Kelima 3 Sampai 4 Kali 10 Pangkat 11 Platelet Dihasilkan Dalam 90 Menit 90 Menit Berarti Satu Setengah Jam Dia Mampu Mengumpulkan Sebanyak Ini Platelet Nah Nah Kita Masih Di Teknologi Karidian BCT Yaitu Alat Yang Kedua Yaitu Deskripsi Untuk Terima Atau Terima Aksel Yaitu Pertama Digunakan Untuk Mengumpulkan Platelet Plasma Atau SDM Pada Berbagai Kombinasi Yang Kedua Eficien Untuk Mengumpulkan Platelet Hanya Membutuhkan 56 Menit Lumayan Ya Jika Dibandingkan Dengan Spektra 90 Menit Jadi Lebih Cepat Ini 2 Kali Lipat Untuk Menghasilkan 3,5 Kali 10 Pangkat 11 Platelet Jadi Platelet Cukup Banyak 3,5 Kali 10 Pangkat 11 Ternyata Pangkat 11 Cuma Waktunya Lebih Cepat Kemudian Yang Ketiga Dari Teknologi Karidian BCT SDM Platelet Dan Plasma Yang Dikumpulkan Menggunakan Alat Ini Memiliki Karakteristik Yang Lebih Memuaskan Secara In Vitro Dan In Vivo Karena Efek Single Channel Belt Yang Dikombinasikan Dengan Lecosid Reduction Filter Jadi Mengurangi Jumlah Lecosid Dengan Bantuan Filter Kita Tau Filternya Ini Hanya Meloloskan Ukuran Yang Berukuran Sel Kecil Seperti Tlatelet Sementara Lecosid Akan Tertahan Nah Sekarang Kita Pindah Ke Produk Yang Ketiga Dari Teknologi Karidian BCT Yaitu Deskripsinya Untuk Optia Yang Pertama Menggunakan Basis Spektra Dan Platform Terima Bersamaan Kemudian Yang Kedua Bentuk Portable Yang Ketiga Ditujukan Untuk Terapeutik Averesis Dan HPC Ini Pada Sistem Stem Cell Darah Jadi Hemovitic Darah Nah Kita Pindah Teknologi Yang Selanjutnya Teknologi Hemonetics Deskrisinya MCS Plus LN 9000 Yaitu Memiliki Lucid Centrifug Wall Transparant Yang Kedua Menggunakan Antikugulan ACD Kemudian Yang Ketiga Putaran Centrifug Wall Sekitar 4800 RPM Dan Secara Berkasih Nambungan Memisahkan Darah Kemudian Yang Kepat Memiliki Fleksibilitas Mengumpulkan Berbagai Macam Kombinasi Platelet Plasma Dan SDM 220 ML SDM Dan 3x10 Pangkat 11 Platelet Dapat Dihasilkan Dalam 87 Menit Ya Untuk Teknologi Hemovitic Ini Nah Kita Pindah Lanjut Lagi Ke Teknologi Yang Lain Yaitu Teknologi Terokos Nah Untuk Deskripsinya Untuk Ovar XTS Pertama Sistem Paling Baru Dalam Hemaviresis Yang Juga Digunakan Untuk Diagnosis Sel-sel Mononuklir Mononuklir Ini kan Monosid Juga Limposid Ya Terutama Limposid Yang Kedua Alat Untuk Mengkoleksi Bavikot Yang Mengandung Sel-sel Mononuklir Pasien Umumnya Digunakan Pada Penyakit Limpoma Sel Tekutan Berarti Ini Mononuklernya Ke arah Limposid Graf Versus Host Disis Akibat Transplantasi Sumsum Tulang Dan Organ Lainnya Ini ya Ini lebih Bagus Ini Terokos Kemudian Yang ketiga Cara Pemakaiannya Metoxalekin Ya kan Ovadex Diinjeksikan Pada Produk-produk Produk Bavikot Sel-sel mononuklir Diinkubasi Dan Diiridasi Dan Diiridasi Dengan UV Ya kan Setelah Diiridasi Kemudian Ditransfusikan Kembali Pada Pasien Dilakukan Pengamatan Aktivitas Patologi Terhadap Klon Sel-sel Mononuklir Tadi Oke ya Kita Selesai Membahas Teknologi Hemavaresis Berbagai Produsen Alat Nah Kita Masuk Ke Rangkuman Hemavaresis Sebagai Berikut Ini ada Dibagi dua Ada yang Primer Ada yang Sekunder Nah itu Ada Prosedur Ada Instrumen Yang pertama Platelet Peresis Palp Itu ada Alat MCS LN 9000 Spektra Terima Terima Axel CS 3000 Amicus AS 104 Sementara Untuk Yang Pelab Atau Plasma Plus Plasma Itu MCS LN 9000 Spektra Terima Terima Axel CS 3000 Amicus AS 104 Jadi Mewakili Semuanya Kemudian Yang Ketiga Pelab Tambah SDM Itu Terima Dan Terima Axel Saja Kemudian SDM Itu MCS LN 9000 Dan Alex Kemudian SDMP Itu MCS LN 9000 Dan Alex Saja Juga Untuk Plasma Itu Autoparesis C Sementara Untuk Granulosit MCS LN 9000 Spektra Dan CS 3000 Dan Yang Terakhir Nomor 8 HPC Spektra Optia CS 3000 AS 104 Untuk Produk Skunder Pertama Cryopresivitat Itu Autoparesis C Sementara Cryopresivitat Plasma Itu Juga Autoparesis Jadi Dibagi Menjadi Dua Primer Dan Sekunder Yang Primer Ini Komponen Yang Utama Kalau Yang Sesudah Ini Dipisahkan Lagi Yang Sekunder Yaitu Produk Cryo Nah Kira Kira Itu Saja Teman Teman Kita Membahas Tentang Hema Feresis Semoga Memberikan Manfaat Bagi Teman Teman Menambah Pengetahuan Teman 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 Terutama Teman Teman Yang Materinya Tentang Imun Hematologi Dan Bank Darah Dan Materinya Yang Lebih Tinggi Lagi Terkait Dengan Produk Produk Hemav Hemavir Hema Atau Averesis Atau TPE Nanti Untuk TPE Teman 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 Bisa Melihat Di Video Lainnya Tentang Traviotic Plasma Exchange Sampai Jumpa Di video Bisa Selanjutnya Semoga Memberikan Berkah Pada Kita Semuanya Tentang Ilmu Yang Kita Bahas Kali Ini Di bidang Transfusi Darah Atau Dono Darah Atau Di bidang Imuno Hematologi Saya Amat Lab Sampai Jumpa Bye